Sejumlah kandidat mulai bergelir yang melakukan lobbyan politik guna memastikan perahu di Pilgub Jambi mendatang. Al-Haris dalam hal ini telah mengklaim 11 kursi. Bakal calon Gubernur Jambi Al-Haris mengklaim telah mengantongi perahu partai politik guna bertarung di pemilihan Gubernur Jambi 23 September mendatang. Hal ini disampaikan Al-Haris saat mengembalikan formulir berkas penjaringan di Partai Golkar. Al-Haris mengaku telah bertemu sejumlah tokoh nasional di pusat guna memantapkan konsolidasi arah dukungan Pilgub Jambi mendatang. Dari beberapa partai politik yang tengah intens, Al-Haris mengklaim telah berhasil mengantongi 11 kursi sesuai dengan batas minimal persyaratan 20% ketetapan KPU. Saat ditanya mengenai partai apa saja, mantan pegawai RRI Jambi ini lebih memilih hemat bicara. Semua orang tentu ingin partai politik karena nanti memperkuat di perlemen nantinya. Karena partai yang banyak yang memperkuat di perlemen, mempermudah kita buat kurang-kurang perencanaan dan pembangunan yang di depan. Tanpa partai yang kuat, tidak mungkin kita bisa menyusun jalan kerja yang di depan. Dengan itu saya, insya Allah sudah bertemu dengan pokok-pokok partai yang disolah, dan hari ini insya Allah memudahkan sudah ada 11 kursi yang insya Allah mudah-mudahan tidak berubah dengan kita. Keliva Patria, Jack TV melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.